Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15 Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Hidup kita senantiasa diwarnai oleh bersuka cita dan menangis. Tidak ada hari tanpa bersuka cita dan juga tidak ada hari tanpa menangis. Biasanya kita akan bersuka cita di saat kakak ataupun adik kita naik kelas. Ataupun kita bersuka cita karena keluarga kita memasuki rumah baru. Anak kita dibaptis, naik sidir, memasuki rumah tangga yang baru, menerima posisi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan banyak hal yang membuat kita bersuka cita. Tetapi saat ini dunia meratak, dunia menangis, karena hampir setiap hari ada orang yang meninggal akibat COVID-19. Itu sebabnya kita dituntut untuk bersuka citalah di saat orang-orang lain bersuka citalah dan menangislah di saat orang-orang menangis. Itu artinya bahwa baik suka cita ataupun menangis, biarlah semua ini kita serahkan di dalam Tuhan agar hidup kita kuat dan agar hidup kita lebih bermakna lagi. Roma 12 ad 15 Tuhan memberkati. Amin.